Pemirsa penyebaran hoax jelang pemilihan Pilpres 2019 mengalami peningkatan. Menurut pakar media sosial Nukman Lutfi saat Indonesia sudah masuk dalam darurat hoax. Dari data dari Kemenkominfo, saat ini pemirsa sudah ada sekitar seribu akun media sosial yang telah dihapus karena telah menyebarkan berita bohong dan 912 ribu akun telah diblokir karena terindikasi ikut serta menyebarkan berita hoax. Hal tersebut terungkap dalam diskusi peran kaum milenial dalam memerangi hoax di era digitalisasi. Pakar media sosial Nukman Lutfi menyatakan, saat ini tidak hanya masyarakat biasa yang terhasut hoax, bahkan politisi dan orang berpendidikan bisa terhasut berita bohong. Sekarang pakar Mavindo mengandalkan kita itu darurat hoax. Darurat ya, ini memang perlu penanganan lebih serius. Jadi polisi sudah cukup, ya polisi sudah menindak, menangkap, dan lain-lain, tidak cukup. Karena ini masalahnya tidak sekitar soal hukum. Karena ini yang bermain adalah era milenial. Jadi teman-teman milenial yang kelahiran 80 sampai kelahiran 90 sampai 2000 misalnya, itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari era digitalisasi. Makanya para milenial mohon membantu kita semua agar Indonesia ini tetap satu, tetap ini kartu galika dengan tidak apa-apa yang tidak ikuti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.